Halo semuanya, selamat datang kembali di English with Mr. Delvin How is everybody? I hope that everybody is doing great today So today you are with me again, Mr. Delvin Pada kesempatan kali ini Anda bersama dengan saya kembali, Mr. Delvin Dan pada kali ini kita akan membahas salah satu topik yang ada dalam English grammar Dalam pembahasan tentang grammar di dalam bahasa Inggris Yaitu passive voice Mungkin kalau kita translate atau kita terjemahkan passive voice Mungkin suara passive Tapi sebenarnya passive voice itu adalah tentang kalimat passive Seperti itu Pertama-tama mungkin akan saya jelaskan bahwa passive voice atau kalimat passive itu mempunyai tujuan Ataupun fungsi Apa itu fungsinya? Kalimat passive atau passive voice itu digunakan untuk menunjukkan ketertarikan pada seseorang Atau sebuah objek seperti itu yang dikenai tindakan dan bukan seseorang atau objek yang melakukan tindakan Jadi yang dikenai tindakan bukan yang melakukan tindakan Jadi hal ini juga yang membuat menjadi kita penting ketika kita berkomunikasi dengan menggunakan kalimat passive Atau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan passive voice Oke berikut adalah beberapa contoh yang bisa saya berikan Yang pertama The passive voice is used frequently The passive voice is used frequently Jadi kita ingin mengatakan bahwa Kita tertarik dengan kalimat passive Bukan siapa yang menggunakannya Jadi kalimat passive itu digunakan secara frequently Oke yang berikutnya Yang bisa saya berikan adalah The house was built in 1654 The house was built in 1654 Ini menunjukkan bahwa kita tertarik dengan rumahnya Bukan dengan siapa yang membangunnya Tapi fokusnya pada rumahnya ya Bukan siapa yang membangunnya Oke yang berikutnya The road is being repaired The road is being repaired Jadi disini juga menunjukkan bahwa Kita tertarik dengan jalannya Bukan dengan siapa yang melakukan perbaikan Seperti itu ya Oke so that is the road is being repaired Terkadang kita menggunakan kalimat passive ini Juga karena kita tidak mengetahui Atau kita tidak menyatakan siapa yang melakukan tindakan Ya jadi seperti itu Kita menggunakan kalimat passive Karena kita tidak mengetahui Atau tidak ingin menyatakan siapa yang melakukannya Jadi seperti contoh tadi The passive voice is used frequently Kita tidak ingin mengatakan siapa yang menggunakannya Tapi lebih pada passive voice itu sendiri The house was built Kita menekankan pada rumahnya Bukan siapa yang membangunnya Terus tadi ada kalimat The road is being repaired Ini juga penekanannya pada jalannya Bukan siapa yang melakukannya Oke and then another example Contoh lain yang bisa saya berikan Misalnya I noticed that a window had been left open Every year thousands of people are killed on our roads Ya every year thousands of people are killed on our roads Berikutnya All the cookies have been eaten All the cookies have been eaten Jadi semua cookies sudah dimakan Tapi penekannya pada Apa yang menjadi tindakan Bukan siapa yang melakukannya Seperti itu Oke And then the next That I can give you the example Is my car has been stolen My car has been stolen Mobil saya telah dicuri Penekanannya bukan siapa yang mencuri Atau di mana atau kapan Tapi penekannya bahwa Ini adalah sesuatu tindakan Yang telah terjadi Seperti itu Oke And then the next one That I would like to share Kalimat pasif itu biasanya digunakan Dalam teks formal Jadi kalau kita Mempresentasikan Atau menyampaikan hal-hal yang formal Itu biasanya kita menggunakan Kalimat Kalimat pasif Seperti itu Mengubahnya menjadi kalimat aktif Akan membuat tulisan Anda Akan lebih jelas Dan lebih mudah dibaca Seperti itu Saya akan memberikan contoh Dalam kalimat pasif Maupun juga kalimat aktif In pasif voice Or even in Aktif voice Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu Paling sederhananya Misalnya saya mengatakan Saya menonton televisi Televisi ditonton oleh saya Saya makan nasi Nasi dimakan oleh saya Itu adalah kalimat aktif Dan juga kalimat pasif Seperti itu ya Pasif aktif Oke Now I give you the examples A great deal of meaning Is conveyed by A few well chosen words A great deal of meaning Is conveyed by A few well chosen words Nah ini adalah kalimat pasif Di dalam kalimat aktifnya A few well chosen words Convey a great deal of meaning A few well chosen words Convey a great deal of meaning Another example Contoh lain Our planet is wrapped in a mass of gases Our planet is wrapped in a mass of gases Oke Jika ingin mengatakan siapa Atau apa yang melakukan suatu tindakan Dalam kalimat pasif Kita menggunakan preposisi by Saat kita mengetahui Siapa yang melakukan tindakan itu Dan tertarik dengan subjeknya Lebih baik kita mengubahnya ke kalimat aktif Oke Kita berikan contoh misalnya Kalimat pasifnya seperti ini A hard day's night Was written by Beatles Ini judul lagu ya A hard day's night Was written by the Beatles The Beatles wrote a hard day's night Ya bisa kelihatan ya Mana yang kalimat pasif Mana yang kalimat aktif The movie E.T. was directed by Spielberg The movie E.T. was directed by Spielberg Spielberg directed the movie E.T. Oke This house was built by my father My father built this house Oke itu adalah beberapa contoh kalimat pasif Maupun kalimat aktif Nah yang menjadi pertanyaan Bagaimana cara membentuk kalimat pasif Atau Passive voice sentences Oke So I give you the examples Jadi polanya adalah Biasanya dalam pola kalimat pasif itu dimulai dengan Bentuk kata kerja to be yang sesuai Dan itu ditambah dengan kata kerja ketiga Jadi selalu ada subject ya Atau objek yang telah menjadi subject Ditambah dengan to be Dan ditambah dengan kata kerja ketiga Jadi seumpama Atau sebagai contoh If you see the examples Kalau kita perhatikan contohnya tadi Misalnya The house was built Jadi the house Itu adalah objeknya Was itu adalah to be nya Built itu kata kerja ketiga Seperti itu Atau misalnya The TV Or the movie Was directed The movie was directed Jadi ada objeknya Ada to be nya Ada kata kerja ketiga Jadi memang polanya seperti itu Dia selalu harus diikuti to be Nah to be nya ini menyesuaikan Kalau misalnya dia past tense Berarti to be nya past tense Kalau dia present tense To be nya juga present tense Seperti itu Dan kalau dia perfect To be nya akan perfect Dan sebagainya Oke If you need more explanations Or if you have questions Kalau ada pertanyaan Ya Atau ada hal-hal yang mau dibagikan Boleh Memberikan pertanyaan di kolom komentar Oke I think that's the things That I can share for today Itu adalah hal-hal yang bisa saya bagikan Pada hari ini Sehubungan dengan Passive voice Ya Sehubungan dengan Kalimat pasif Ya Dalam bahasa Inggris Oke everyone Thank you for watching And God bless you Bye bye Sub indo by broth3rmax